Hai semua ini aku lagi sama si S nih jadi di usia dia menginjak 6 bulan ini temen-temen bulunya udah mulai mabung ya dari bulu-bulu halusnya seperti kepala leher terus paha kaki ini yang bagian kepala ini teman-teman ini bagian atas kepala ini udah rontok bagian paha karena kemarin udah mulai tumbuh bagian pahanya ini nampak tuh ya kan nampak bahwa kanan kiri banyak yang rontok waktu itu kayaknya ekstrim rontoknya kayak dicabuti juga mungkin karena gatal terus kaki yang kemarin terkopek ya kaki kiri sudah mulai sembuh udah mulai sisinya udah mulai ada lagi nih nih bagian sini udah kepala bagian belakang juga udah mulai tumbuh yang pasti ya leher samping nih yang botak ya udah mulai tumbuh ah ah kemarin juga pas akulat tempat ada pertanyaan paru gaga patah teman-teman ya patah kalau dia patah satu setengah senti masih ada teman-teman ya patah setengah senti paling segini ya segini ya sedikitnya ujungnya aja jadi dia mungkin jadi apa namanya jadi sama ya atau malah jadi terbuka sedikit kalau sampai terbuka jadi paru-paru atasnya agak panjang jadi dia kalau nutup parunya jadi ada lubang teman-teman kalau minum jadi sering tumpah gitu loh ah itu itu gimana bisa ya semua nggak bisa teman-teman ya asal perawatannya bagus maksudnya nutrisi nutrisinya bagus makanannya terjamin proteinnya eh kalsiumnya terjadi dari makanan itu mengandung kalsium kalsiumnya cukup proteinnya cukup sering jemur sering dimandikan dan sering dijemur ya pasti sering jemur ah nanti pertumbuhannya akan lebih cepat teman-teman mungkin sekitar satu bulan udah ya 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 kuku dia itu kalau cuma patahnya sedikit cuman kalau patahnya parah ya nggak bisa tumbuh semua patahnya sampai sini nih teman-teman ya sampai sini kalau sampai dalam sini sampai dalam sini saya nggak tahu tapi kebanyakan sih nggak tumbuh ya kalau patah sedalam itu ya karena yang tulang muda itu kayak kuku gitu lah tulang muda itu dia cuma setahu saya di ujung-ujung paru cuma kalau kuku ya di ujung-ujung kukunya ya itu teman-teman kalau patahnya setengah kuku pun jadi lambat semakin dalam ini dia udah menginjak 6 bulan ya teman-teman kira-kira sekitar segitu ya terus FF nya gimana bang kalau ada yang pertanyaan FF nya gimana FF nya masih susah teman-teman ya responnya lambat dia responnya sangat lambat karena kenapa lambat karena dia malas terbang kenapa malas terbang karena posturnya besar teman-teman ya jadi semakin besar posturnya gagak semakin lemot teman-teman jadi harus bersabar kita nggak boleh maksain ya kita tunggu sampai usianya benar-benar dia menginjak dewasa wawang sekarang ini ya sampai enteng betul-betul enteng badannya ini kan ibaratnya kayak baby itu masih berat gitu ini tuh kategori dia masih baby akhir teman-teman ya baru masuk-masuk mau sedih penil ya jadi badan pun masih berat kalau di alam sih sebenarnya udah mulai ngikut-ngikut terbang ya karena faktor terpaksa ya ini aku latih teman-teman di tempat biasa di lapangan kenapa kok CS nggak pernah di dalam rumah eh di dalam rumah di depan rumah saya nggak mau dia nyangkut kalau nyangkut aku payah nungguin dia males jadi aku mengurangi resiko-resiko itu gitu teman-teman bukannya nggak berani cuma aku mengurangi aku udah melewati masa-masa itu ya teman-teman ya nyangkut-nyangkut gitu jadi capek ya nungguinnya pokoknya eh yang berhubungan dengan pemeliharaan gaga nggak cepet seputaran pemeliharaan gaga tanyakan saja teman-teman ya dengan seputaran pemeliharaan gaga boleh ditanyakan dari perawatan kalian mau cara melatihnya mau ngetrik semuanya bisa ditanyakan saya ya dari perawatannya kalau aku sih perawatan simple ya teman-teman ya enggak banyak enggak aneh-aneh lah ya sewajarnya saja dan udah pernah aku share di channel-channelku sebelumnya makanya teman-teman buka aja playlistku tentang bird and freefly disitu semuanya komplit teman-teman pembahasannya dari alat-alat yang kugunakan untuk melatih gaga tempat bawa aku untuk melatih makanannya treatmentnya seperti dia mandi cara memandikannya dan sebagainya pokoknya udah komplit kali ya terus step-step replaynya adalah pokoknya dari pokoknya Scroll aja ke bawah ke video-video saya yang lama cari aja teman-teman ya video-video saya yang lama pasti ada itu dari tahap play to minyak waktu minyak gitu-gitu dari tahap pertama kita free play itu apa yang mau harus kita lakukan pokoknya semuanya disitu udah saya bahas semua teman-teman ya gitu tapi nanti kalau banyak request lagi Bang update lagi tentang step-stepnya mau latihan free play kalau banyak yang request bakal saya buatkan kontennya lagi ya cuman kalau enggak ya silahkan teman-teman Scroll aja di playlist sebelum-sebelumnya rajin-rajin Scroll aja disitu banyak pembelajarannya walaupun kita belum menemukan teknik tentang free play kita dapat akan mendapat ilmu yang lainnya teman-teman ya ilmu yang lainnya tentunya di tentang di pelatihan burung juga gitu jadi semakin menambah ilmu aku masih ngerti si esnya S dan di suka dibati tuh S S ini aku sengaja sebenarnya ini enggak aku rencanakan sih bikin kontennya ya Cuma ini aku sengaja enggak keluarkan si L dulu kenapa karena kalau semuanya dikeluarkan aku enggak fokus ngerti si esnya karena si es ini perlu latihan yang rutin ya perlu penanganan yang sangat khusus jadi kalau dua-duanya aku keluarin aku enggak fokus ya kalau si L ini aman lah walaupun dia belum bisa free play di tempat ini cuman kan dia basicnya udah burung free play nanti kalau dilempar di tempat ekstrim yang banyak anginnya pasti dia bakal suar dia jadi aman aja nah ini jeleknya burung gagak yang besar ini kalau dipanggil kayak gini teman-teman reak-reak cuma dia enggak mau terbang sini kenapa malas dia malas gitu malas terbang sebenarnya karena dia berat badan itu masih berat ya itu teman-teman jadi kalau yang handle-handle gagak yang besar-besar buat teman-teman ya sabar Kenapa sampai sekarang masih belum bisa free-fly ya ya itu karena postur teman-temannya postur jam terbang juga walaupun jam tiap hari latihan ya memang kalau belum masa waktunya dia terbangnya bagus ya kita harus tunggu juga momennya momennya belum belum pas aja oke teman-teman ya ini tentang perkembangan CS bulan ini jadi perkembangannya pas kapan mabung kalau ada yang pertanyaan kepeng mabung pertama Bang ya ini pas diusaha-usaha 6 bulan ini mabungnya sedikit-sedikit nanti akan semua bulu-bulu sahibnya juga akan rontok satu-satu bulu ekornya juga gitu jadi nggak langsung ekstrim ya kalau mabungnya ekstrim berarti burungnya stress teman-teman ya perawatannya enggak bagus perawatannya enggak bagus gitu jadi kalau ada burung yang mabungnya ekstrim itu perawatannya enggak terus karena burung jalan liar dia enggak stress dia dia pastinya dia enggak stress mabungnya juga bakal sedikit sedikit karena kalau mabungnya ekstrim dia enggak bakal bisa terbang dan cari makan teman-teman ya logikanya mungkin itu saja jangan lupa di-share subscribe bye-bye eh 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 Terima kasih.